Intro Angin kencang puting beliung menerjang pepohonan dan menimpa sedikitnya 4 bangunan rumah di Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tim reskyu badan penanggulangan bencana daerah Majalengka bersama dengan muspikah dan dibantu oleh warga membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan. Bencana ini membuat pilu warga yang terkena musibah. Meski tidak memakan korban jiwa namun kerugian materil yang diderita warga mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian berawal saat angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang beberapa pohon besar dengan ukuran diameter kurang lebih 1,75 meter. Kemudian pohon tubang tersebut menimpa MCK, Musola dan warung sembako milik usi 65 tahun yang tertimpa pohon kedoya sehingga mengalami rusak berat di bagian atap bangunannya. Sedangkan rumah warga milik Suharni tertimpa pohon pada bagian depan rumahnya sehingga mengalami rusak berat. BPBD Majalengka hingga kini masih mendata kerugian materil dan akan memberikan bantuan logistik bagi para warga yang terkena musibah. Kejadiannya hujan lebat itu mulai dari jam 1-an sampai jam 4. Terjadi angin pincang itu sekitar jam 3-3. Sekitar setengah jam lah di jangun pincang dan hujan lebat. Terus dampaknya apa? Dampaknya ada beberapa pohon yang tumbang dan mengenai bangunan rumah dan warung. Berapa rumah yang mengalami kerusakan? Kalau yang terkena itu ada sekitar 2 rumah yang parah satu yaitu rumah Pak Suharni, terus toko atau warung, musola, dan MCK. Terima Jalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih.